Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hasilnya saya nyanyi tidak kedengeran Baktu doa ya saudara Entah ini sudah satu minggu Saya sudah kotak antik Masih kurang bagus Jujur saudara hari ini Saya sedih sekali Sedih sekali secara manusia Saudara kita Guru kita Bapak MKC Akhirnya harus Berurusan dengan polisi Tapi ini negara hukum Saudara Seperti yang kemarin saya sampaikan Kalau memang Bapak Muhammad KC harus diproses Ya Proses secara hukum yang berlaku Kiranya biarlah penyidikan Pak KC Menjalaninnya dengan baik Proses penyidikan Dan sampai akhirnya keputusan Apakah beliau dinyatakan bersalah atau tidak Tapi yang pasti saudara Kita-kita anak Tuhan Mari bergandeng tangan Dan berdoa Agar kiranya Bumi kita pertiwi ini Tidak termakan banyak hoax Dan tidak terpecah belah Akan Banyaknya Perbedaan Akan adanya perbedaan Kami Hanya menyampaikan Para mutadin ini Hanya menyampaikan Apa keinginanan kami saat ini Dan kenapa kami menjadi seperti ini Namun yang sangat saya sesali Memang Terkadang Di luar sana Sahabat-sahabat kita Mereka akhirnya menjadi kebablasan Mungkin awalnya mereka Hanya mau Membuka tabir Atau Apa yang mereka rasakan Tapi Tidak menutup Kadang-kadang Terlalu Kebawa Suasana Akhirnya tanpa mereka sadari Kadang-kadang saya melihat Menjadi sebuah perdebatan Yang akhirnya Malah kadang Saya melihatnya Seperti Seperti Mengejek Orang lain Saya pribadi Saudara Tidak setuju Akan hal itu Karena kalau kita merasa kita Paling benar Kita tuh tidak ada bedanya Dengan dunia ini Tuhan pun tidak suka Dengan permusuhan Dengan perselisihan Mari Sampaikan saja tentang kebaikan Tuhan Yesus Sampaikan saja Tentang betapa baiknya Tuhan atas hidup kita Seandainya ada yang mau mengajak dan memberikan komentar Terima saja komentar itu Tapi jangan dijadikan perdebatan Dan seandainya perdebatan itu akhirnya mengalir Biarlah perdebatan Biarlah Hal tersebut bukan menjadi sebuah perdebatan Tapi menjadi sebuah sharing Namun sayangnya terkadang akhirnya Karena Satu pihak merasa ini Sebuah Aib yang harus dibongkar Atau bagaimana Yang akhirnya satu pihak merasa tidak terima Dan satu pihaknya lagi merasa dirinya menang Ini yang kadang-kadang membuat saya sedih Saudara seperti yang pernah saya sampaikan Betapa saya kadang-kadang sedih Melihat anak-anak Tuhan Yang percayakan Tuhan Yang akhirnya Membabi buta Berusaha memperlihatkan Kalau mereka itu pintar Tidak perlu saudara Karena di dalam keimanan Kristen Kita tidak perlu menjadi pintar Yang kita perlukan hanya satu Di dalam keimanan Kristen Yang kita perlukan hanya satu Yaitu apa? Taat dan percaya Bahwa Apa yang kita anut saat ini Adalah sebuah keyakinan Bahwa Tuhan begitu baik Atas hidup kita Saya pun sedang berusaha saudara Agar saya tidak terpancing banyak hal Pada saat saya Mau Banyak di komen Banyak di komen sama orang-orang di luar sana Tapi saudara Saya tidak bisa banyak berkata-kata pada hari ini Tuhan 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 Bantu kami Bantu kami Tuhan Semoga kemudian Semoga keadilan ini tetap ada Saudara Dan saya percaya Indonesia Negara hukum yang baik Tapi saya juga harus percaya Bahwa kita Anak-anak Tuhan Mari bergandeng tangan Apa yang dapat kita bantu? Ayo kita bantu Satu lagu saudara Buat menguatkan Pak Kece Dan menguatkan saya Dan menguatkan semua para apologiat Dan menguatkan kita semua para pemberitaan Pemberi kabar baik Saya tidak bisa bernyanyi dengan musik saudara Karena alat saya lagi tidak bagus Saya sendiri tidak tahu kenapa nih alat ini Sudah satu minggu lebih Saya sudah kotak-kotak Masih tidak bagus Lagu ini tiba-tiba satu harian ini Saya lanyanyikan terus saudara Ternyata ini adalah kerinduan hati saya Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala hal yang terjadi Tetap ku percaya Tuhan Yesus baik Ku sembah kau Tak dapat ku membalas kasihmu Ku sembah kau Ku sembah kau Yesus Ku rindu Selalu selalu menyenangkanmu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Yesus baik Ku sembah kau Ku sembah kau Tak dapat ku membalas kasihmu Ku sembah kau Ku sembah kau Yesus Yesus ku rindu Ku rindu menyenangkan hatimu Ku rindu Menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saudara hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Pada sore hari ini saya mau beristirahat Besok Kamis Saya ada kesaksian di channel Miracle TV Jadi besok hari ini saya ganti besoknya Besok saya akan coba alat saya Saya teleponin teman-teman saya yang bisa bantu saya Tetap tekun dalam doa Tetap tekankan Kasih pada diri kita Anak-anak Tuhan Jangan merasa paling benar Tapi tetap merasa paling beruntung Itu lebih baik Kenapa saya bilang merasa paling beruntung Jelas Saya merasa paling beruntung Karena Tuhan Beserta kita Karena saya dapat mengenal Begitu dekatnya saya dengan Tuhan Begitu juga saudara yang percaya kepada Tuhan Itulah keberuntungan yang kita dapat Bukan karena kita merasa paling benar dan paling hebat Saudara Lepaskan rasa itu Hargai Dan hormati Keyakinan orang lain Ataupun keyakinan kita dahulu Seperti yang saya lakukan kepada saudara-saudara saya Saudara kandung Saudara semua yang mengenal saya Saya hanya mencoba selalu memberitakan tentang kabar baik Saya tidak mau Rasa saya paling benar Rasa saya paling benar Saya ketemu Salam Dan Tuhan Yesus memberkati Haleluya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Selamat menikmati